Ketua Pimpinan Pusat Mohamadiyah, Jirian Toyato Hari, tegaskan pentingnya leadership and training perguruan tinggi Mohamadiyah yang diselenggarakan Majelis Dikti Lidbang Pimpinan Pusat Mohamadiyah guna memperbaiki dan menyempurnakan manajemen PTM termasuk sumber daya manusia. Manajemen pengelolaan perguruan tinggi Mohamadiyah telah berkembang dengan baik. Namun terdapat perbedaan tingkat dari kualitas manajemen perguruan tinggi Mohamadiyah. Berbagai upaya dilakukan guna meningkatkan kualitas perguruan tinggi Mohamadiyah, salah satunya ialah dengan kegiatan leadership and training perguruan tinggi Mohamadiyah. Ketua Pimpinan Pusat Mohamadiyah, Jirian Toyato Hari, menyampaikan upaya untuk memajukan perguruan tinggi Mohamadiyah dengan memperbaiki dan menyempurnakan manajemen termasuk sumber daya manusia. Perguruan tinggi Mohamadiyah sudah berkembang dengan baik. Ya tentu saja masing-masing perguruan tinggi memiliki ada gradasi antara satu PTM dengan PTM yang satu dengan PTM yang lain. Ada gradasi, ada perbedaan tingkat kebaikan dan kualitas dari manajemen PTM itu. Ini bisa dimaklumi oleh karena memang ada PTM kita yang sudah cukup berpengalaman karena sudah tua, tapi ada juga PTM yang baru. Yang tentu saja tidak bisa kita menuntut hal yang sama dari PTM yang sudah berpengalaman panjang dengan PTM yang baru. Nah, tapi yang penting adalah ke depan kita harus memperbaiki dan menyempurnakan manajemen PTM, karena dengan perbaikan manajemen itulah kita akan dapat mencapai kemajuan, termasuk di dalamnya kan soal SDM, ini kan juga menyangkut manajemen SDM. Selanjutnya, Hajrianto menambahkan pentingnya pelatihan kepemimpinan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar SDM yang ada mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas perguruan tinggi Muhammadiyah. Lukman Purnomo, Rifantri Yulianto, Elmariana memberitakan dari Yogyakarta.